Intro Hati-hati, Bapepti peringatkan artis pom-pom kripto bisa terjerat hukum Setelah maraknya token kripto yang diluncurkan oleh para artis dan dipromosikan serta dibeli oleh deretan artis ternama Bapepti yang diwakili oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Aldison Kararundak pada Senin 21 Februari 2022 Memberi pernyataan lewat media bahwa para publik figur ataupun artis yang mempromosikan aset-aset kripto Dan terbukti ilegal, para promotornya bisa terjerat hukum pidana yaitu pasal 55 dan 56 KUHP Aldison juga mengingatkan agar para artis dan publik figur harus paham mengenai kripto dan regulasinya di Indonesia sebelum mempromosikan padahal layak ramai Maka dari itu, Aldison mengimbau agar lebih baik para artis dan publik figur menghentikan kegiatan promosinya ıldahan dan Penindakan Aldison Kararundak